Dari yang cantik, biru kecil, sampai berukuran besar dengan berbagai corak, kupu-kupu penwarna adalah bunga terbang alami. Semua orang sudah gak asin dengan kupu-kupu, tapi seberapa jauh sih kamu mengenal tentang serangga ini? Berikut adalah 10 fakta ilmiah unik soal kupu-kupu. Pertama, sayap kupu-kupu itu transparan. Kok bisa ya? Kita tidak tahu, kan kupu-kupu punya sayap paling berwarna dan mencolok. Nah, sayap kupu-kupu sebenarnya terbentuk dari lapisan-lapisan citin, sebuah protein yang membentuk ekososkeleton serangga. Lapisan-lapisan ini sangat tipisnya kamu bisa melihat menembusnya. Ribuan sisik kecil menyelimuti citin transparan ini dan sisik-sisik ini memantulkan cahaya dalam warna-warna berbeda. Seiring kupu-kupu bertambah usia, ia akan memunculkan titik transparan di mana lapisan citinnya akan terekspos. Jadi, makin tua kupu-kupu, sayapnya akan makan sampai transparan. Dua, kupu-kupu mencicipi sesuatu dengan kakinya. Resepter asa di kaki kupu-kupu membantunya menemukan tanaman inang dan melacak makanannya. Seekor kupu-kupu bertina mendarat di tanaman berbeda, menggulung-gulungkan daunannya dengan kakinya untuk membuat tanaman tersebut melepaskan jusnya. Jaringan di belakang kakinya memiliki cemoh reseptor yang mendeteksi pasangan kimia tanaman yang cocok. Ketika ia mengidentifikasi tanaman yang tepat, ia akan bertelur. Seekor kupu-kupu juga akan menuncak makanannya, menggunakan organ yang bisa merasakan gula larut untuk mencicipi sumber makanan seperti buah masak. Tiga, pola makan kupu-kupu itu bergantung pada jenis air. Berbicara seorang pola makan kupu-kupu, kupu-kupu dewasa hanya makan cairan, biasanya nektar. Bagian mulutnya dimodifikasi untuk mampu meminum, tapi mereka tidak mampu mengunyah makanan padat. Sebuah proboskis, belala yang berfungsi sebagai sedotan minum, tergulung di bawah dagu kupu-kupu sampai ia menemukan sumber nektar atau nutrisi cair lainnya. Ia kemudian akan membentangkan struktur tubular itu untuk menyedot makanan. Tiga, seikor kupu-kupu harus menggabungkan proboskis atau belalainya setelah keluar dari krisalis atau kepompong. Seikor kupu-kupu yang tidak bisa minum nektar itu sangat riwayatnya. Nah, jadi salah satu tugas utama kupu-kupu dewasa adalah memastikan mulutnya berfungsi. Ketika kupu-kupu dewasa baru muncul dari kantong rupa atau kepompong, mulutnya terbagi menjadi dua bagian. Menggunakan palpi yang terletak di belalainya, kupu-kupu mulai menghubungkan dua bagian, itu menjadi satu bagian mulut belalai tubular. Kamu akan melihat kupu-kupu yang baru keluar dari kepompong itu menggulung dan menjulurkan belalainya untuk menguji fungsinya. Kelima, kupu-kupu minum dari putiran lumpur. Seikor kupu-kupu tidak bisa hanya hidup dari gula, ia juga butuh mineral. Untuk menyempomen pola makan nektarnya, seikor kupu-kupu akan beberapa kali menjadi putiran lumpur yang kaya akan mineral dan darah. Kebiasaan yang disebut sebagai putiling ini jadul lebih sering terlibat pada kupu-kupu jantan, karena mereka lebih membutuhkan mineral untuk spermanya. Nutrisi-nutrisi ini kemudian ditransfer ke pertinan saat kawin yang meningkatkan ketahanan telur-telurnya. Nah, menarikkan fakta kupu-kumpunya? 5 fakta yang lain bersambung di 4-2 nanti ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Terima kasih.